Jaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi untuk menguji putusan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Senin pekan depan. Kejari Surabaya mulai menyusun memori kasasi sebagai upaya hukum atas putusan vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada terdakwa Ronald Tanur. Pembuatan memori kasasi harus cermat agar kasasi bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Sebelumnya, Jaksa menuntut Ronald Tanur hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar 263 juta rupiah. Kami wajib hukumnya itu kasasi. Kami akan coba uji di putusan pengadilan Negeri Surabaya itu ke tingkat kasasi di Mahkamah. Kemungkinan nanti hari ke-12 ya, mungkin hari Senin, insya Allah Senin besok ya, hari ke-12 kita akan mengajukan. Di sisi lain, Saudara Komisi Judisial sudah menerjunkan tim untuk menelusuri tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur dari jerat bidana hukuman atas kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Al-Frianti. Ketua Komisi Judisial Amzulian Rifai memastikan sudah ada tim dari Komisi Judisial yang menelusuri putusan tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan kontroversi. Angka ini merupakan tindak lanjut dari KAYE atas laporan keluarga almarhum Dini Sera tentang tiga Hakim yang memberikan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur. Soal yang Hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Kita ada jubirnya ya. Tapi pemeriksaan tindak lanjutnya gimana Pak dari KAYE Pak? Ada, hari ini kita turun tim ya. Timnya ada berapa orang Pak? Saya nggak tahu itu detirnya ya. Tindak lanjutnya bagaimana Pak itu? Pemeriksaan saja ya Pak ya? Sudah ada timnya, ya kita lancang aja tim.